Intro Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Giorgino Abraham yang terkenal akan aktingnya yang apik, di beberapa sinetron tanah air. Begitu juga dengan Yasmin Nepper. Akan tetapi Yasmin Nepper baru saja menginjakan kakinya di sinetron Love Story The Series. Namun akting keduanya saat ini membuat namanya semakin melambung, berkat kemistri apik yang mereka bangun. Maudie, dan Ken, Love Story The Series, bikin baper aktingnya, mampu saingi Andin, dan Mas Al, Ikatan Cinta. Tak hanya pasangan sinetron Andin, dan Aldebaran. Pada sinetron Ikatan Cinta yang sukses menarik perhatian pesinetron Tanah Air, ada juga Maudie, dan Kendra. Adalah pemeran utama sinetron SCTV, yang berjudul Love Story The Series. Tayang setiap hari pukul 20.05, hampir bersamaan dengan jadwal tayang Ikatan Cinta. Meski tayang beda setengah jam dengan Ikatan Cinta, Love Story The Series meraih rating yang memuaskan, sejak tayang perdana pada tanggal 12 Januari 2021 lalu. Love Story berhasil masuk 10 besar rating tertinggi, Bahkan episode terbarunya pada Senin kemarin rating Love Story The Series berada di nomor urut 2, setelah Ikatan Cinta. Meski sinetron Love Story The Series masih terbilang sinetron baru, namun kenyataannya sinetron ini mampu meraih peringkat. Dan Maudie adalah tokoh utama di Love Story The Series ini, diperankan oleh artis muda pendatang baru, bernama Yasmin Knepper. Yasmin masih sangat muda usianya 17 tahun. Pada tanggal 22 November 2021 nanti Yasmin akan genap berusia 18 tahun. Sedangkan sosok, Ken pasangan Maudie diperankan oleh Gheorghino Abraham yang berusia 26 tahun. Nama Gheorghino Abraham, tentu sudah tak asing di dunia pesinetron di tanah air. Mantan pacar Irish Bella ini sukses membangun kemistri yang kuat, dengan Yasmin Knepper. Maudie dan Ken digandrungi para penggemar karena keduanya sangat cocok. Kisah cinta Maudie dan Ken ini sedikit mengingatkan dengan kisah cinta Romeo dan Juliet. Keduanya jatuh cinta namun keluarga mereka bermusuhan. Namun dalam unggahan story Instagram Gheorghino Abraham, Gheorghino Abraham tidak mau disebut sebagai Romeo dan Juliet. Gheorghino Abraham menginginkan mereka seperti Maudie dan Ken dalam senetron yang ia perankan.